Sejumlah halte Transjakarta dibakar dan dirusak masa pengunjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Total ada 18 halte yang rusak parah. Pemunjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sejumlah fasilitas umum di Jakarta mulai dibersihkan. Salah satunya yakni halte Besteran Jakarta Sarinah yang rusak setelah dibakar masa. Terlihat sejumlah petugas Transjakarta membersihkan bagian bangunan yang tersisa. Halte Besteran Jakarta Sarinah menjadi satu dari 18 halte Transjakarta yang dirusak masa pengunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober kemarin. Selain sejumlah fasilitas umum, pos polisi patung kuda Jakarta Pusat juga ikut dibakar masa saat tunjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pos polisi kini hangus terbakar dan rusak secara total. Serpihan bangunan masih terlihat berserakan di lokasi, sementara pembakaran terjadi pada kami sore saat terjadi bentrok antara masa dengan polisi. Dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah fasilitas umum di ibu kota rusak, diantaranya pembatas jalan Transjakarta. Jumat pagi, petugas dinas Bina Marga memperbaiki pembatas jalan Transjakarta yang hancur dan rusak mulai dari perempatan Harmoni hingga stasiun kota Jumat pagi. Proses perbaikan pembatas jalan membuat jalur busway ditutup tidak dapat dilalui untuk sementara waktu.